Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel nyaris terkenal Pesawat F-35 Lightning II Joint Strike Fighter Amerika Serikat akan dipersenjatai dengan rudal yang mampu membutakan radar sistem pertahanan udara musuh dan menghancurkan sistem itu dari jarak jauh Belum lama ini Departemen Pertahanan Amerika dalam pengumumannya mengatakan Lockheed Martin telah dianugrahi kontrak senilai 34,7 juta USD untuk memodifikasi ruang senjata internal jet siluman tersebut agar bisa membawa persenjataan berat Dikutip dari bisnis insider senjata berat yang dirujuk Dalam pengumuman itu adalah Advanced Anti-Radiation Guide Missile Extend Rank atau disingkat AAR-GMER Senjata serang yang dirancang untuk menargetkan sistem radar musuh dari luar jangkauan aset pertahanan udara musuh Northrop Grumman yang bertanggung jawab atas pengembangan AAR-GMER mengatakan bahwa senjata jarak jauh ini dapat digunakan dari kawasan aman yang mengacu dari luar jangkauan kemampuan anti-akses atau areal denial China dan Rusia Jangkauan tepat senjata ini dirahasiakan meskipun ada laporan bahwa itu bisa melebihi 120 mil lebih jauh 60 hingga 80 mil dari AGM-88E AAR-GM Angkatan Laut Amerika mulai mengembangkan AAR-GMER secara resmi ditunjuk sebagai AGM-88G hampir 2 tahun yang lalu dengan rencana menempatkan senjata ini pada jet tempur generasi keempat seperti F-18 Super Hornet yang berbasis kapal induk dan pesawat serangan elektronik E-18G Growler sekitar awal tahun 2020-an US Navy berharap akan segera mengintegrasikan senjata canggih tersebut ke dalam ruang senjata F-35C yang baru saja mencapai kemampuan operasional awal Angkatan Udara Amerika yang juga merupakan bagian dari proyek pengembangan senjata ini diharapkan menurunkan AGM-88G pada F-35 sekitar tahun 2025 sedangkan untuk Kurs Marinir karena F-35B memiliki kipas pengangkat ruang senjata internalnya sangat terbatas hingga diperkirakan tak bisa membawanya modifikasi F-35 yang akan melibatkan perubahan pada sekat ruang senjata yang juga akan memungkinkan jet tempur canggih ini membawa lebih banyak rudal udara ke udara secara internal modifikasi sidekick demikian program ini disebut akan memungkinkan F-35 untuk membawa 6 rudal udara ke udara yang akan dipandu oleh radar AM-120 selama ini pesawat tempur F-35 hanya mampu membawa 4 rudal kemampuan untuk menyimpan lebih banyak daya tembak di ruang senjata memungkinkan F-35 untuk mempertahankan semua aspek silumannya dalam pertempuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati